Hai berikut ini cara menghapus kunci layar di HP Samsung oklah saja kita masuk ke tutorialnya pastikan kalian simak video ini hingga selesai langkah yang pertama teman-teman silahkan masuk ke pengaturan lalu kalian gulir ke bawah disini kalian cari yang namanya keamanan dan privasi lalu pilih di bagian kunci layar kemudian kalian klik lagi di bagian kunci layar selanjutnya silahkan masukkan kunci layar kalian saat ini kemudian di sini teman-teman untuk menghapus kunci layarnya kalian bisa pilih usap ataupun pilih tidak ada kemudian pilih hapus data Nah jadi ini akan menghapus semua data kunci layar kalian termasuk kunci sidik jari ya temen-temen ya kemudian apabila sudah yakin ingin menghapusnya kalian pilih hapus data kemudian klik hapus nah maka kalian sudah berhasil menghapus kunci layar di HP Samsung Oke itu saja teman-teman silahkan kalian coba aja semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya